Terima kasih telah menonton Hebat juga ya Maylamah Bisa bau peti ini keberahunya Fangfren tau kisah Maylamah gak? Itu adalah legenda dari Kepulauan Riau, Sumatera Legenda asal mula munculnya Pulau Sunua Jadi begini ceritanya Faitusen dan Maylamah adalah keluarga yang sangat miskin Karena bosan hidup miskin Mereka merantau ke Pulau Soberang Bagaimana kalau kita pergi ke Pulau Bunguran saja Kata Baitusen Mereka berdua memulai hidup baru di Pulau Soberang Baitusen bekerja sebagai nelayan Berkat kerja keras hidup mereka membaik Mereka hidup rukun dengan menduduk asli pulau itu Maylamah mengajari para wanita membuat kalung dan gelang Suatu hari ada kejadian yang membuat semuanya berubah Awalnya Baitusen menumbukkan lubang dengan ribuan teripang di dalamnya Teripang ini bakalan laris dibeli saudagar dari Singapura dan Cina Kata Baitusen senang Dan benar saja saudagar dari Cina dan Singapura Memang senang membeli teripang-teripang itu Mereka membayarnya dengan sangat mahal Dalam sekejap mereka jadi orang kaya Penampilan Maylama juga berubah Maylama sekarang rajin berdandan Bajunya juga bagus-bagus Maylama juga jadi sombong Dia tidak mau lagi berkumpul dengan tetangganya Mereka kan orang miskin sedangkan kita orang kaya Kata Maylama Baitusen tidak setuju dengan sikatnya Maylama Tetangga itu harus dihormati Tetangga itu keluarga terdekat Kalau ada apa-apa dengan kita Tetangga yang akan pertama kali membantu kita Tapi Maylama tidak berduli Dia tetap saja sombong Bahkan saat ada tetangga yang memberinya nasi syukuran Maylama menghinanya Masa syukuran pakai ikan asin Baunya saja aku tidak tahan Tetangga itu pulang dengan sedih Sejak saat itu para tetangga males bergaul dengan Maylama Beberapa bulan kemudian Maylama mengandung seorang anak Bertabah senangnya bayi Tusen Dia mengajak Maylama memeriksa kandungannya pada Maksema Maksema adalah bidan di desa itu Apa? Bidan kampung? Aku tak mau Kata Maylama Maylama bilang dia hanya mau periksa Ketabib dari Cina Yang ada di kapal para saudagar kripang Tabib itu hebat Dia punya banyak ramuan alami Maylama sebagian sombong Suatu hari dia lewat di depan rumah Maksema Lihat perutku semakin besar dan sehat kan? Ini karena tabib Cina itu Untung aku tidak berobat padamu Kamu kan hanya bidan kampung Kata Maylama Tentu saja Maksema bersinggung Ah sudahlah Dia sudah berbeda dengan kita Kata Maksema Kelut Maylama pun semakin besar Aduh perutku mulas Cepat bawa ke aku Ketabib Cina itu Pintanya kepada bayi Tusen Tapi kapal mereka sudah pergi Tabib itu sudah pulang ke negerinya Kata bayi Tusen Gimana kalau kita ke tempat Maksema aja Dia pasti bisa membantu Usu bayi Tusen Tak disangka Maylama malah murka Lahir ribidan kampung Aku malu 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 Teriak Maylama Maylama memaksa bayi Tusen Untuk mencari tahu Kemana kapal itu pergi Bayi Tusen pun menurut Dia bertanya pada orang-orang Ternyata kapal itu Bersadar di pulau seberang Tapi cuaca air-air ini buruk Lebih baik kita ke rumah Maksema aja Tidak Ayo siapkan perahumu Lahirnya bayi Tusen Membawa Maylama ke perahu Mereka harus cepat pergi Ke pulau seberang Bayi Tusen mendayung Perahunya kuat-kuat Bertahanlah Maylama Nanti lagi kita sampai Di luar perkiraan Maylama malah pinta pulang Tahan Tahan dulu Aku baru ingat Kita belum bawa peti mas kita Buat apa? Bayi Tusen heran Kamu mau meninggalkan peti kita di rumah Kalau dicuri orang gimana? Bayi Tusen menolak pulang Tapi Maylama memaksa Akhirnya Bayi Tusen mengalah Dia memutar arah perahunya Sampai di rumah Bayi Tusen buru-buru Mengangkat peti mas itu Berat banget Aduh berat sekali Kita tinggal saja ya Kan rumahnya kita kunci Tidak masukkan dalam perahu Kata Maylama Kini perahu mereka amat berat Kelombang laut mulai tinggi Perahu mulai oleng Dan terombang anging Angin dan ombak yang kencang Membuat perahunya oleng Akibatnya Peti emas terjatuh ke laut Untung saja mereka masih bisa berpegangan Sayang Maylama tak ikhlas Melihat peti emasnya terjatuh Dia meminta Bayi Tusen Untuk menyelam Dan mengangkat tepi utuh Tentu saja Bayi Tusen menolak Apalagi saat itu Hujan mulai turun Dan petir menyambar-nyambar Kalau kamu tidak mau mengambil peti itu Biar aku yang mengambilnya Maylama pun terjun Dan menyelam ke laut Hati Bayi Tusen jadi kacau Maylama tak muncul ke permukaan Aku akan menyusulnya Dekat Bayi Tusen Namun sebelum Bayi Tusen ikut terjun Maylama akhirnya muncul Tapi Mengapa tubuhmu hitam seperti batu? Tanya Bayi Tusen Maylama tak menjawab Pelan-pelan tubuhnya jadi batu Batu itu mengapung di tengah lautan Keanehan lain pun terjadi Batu itu meleper jadi dua bagian Bentuknya seperti ibu dan anak Bayi Tusen pun menangis dengan pilu Istri dan anaknya Kini jadi batu Semuanya akibat Kerakusan Maylama Kini batu berbadan dua itu Dianggap sebagai Asal mula Terbentuknya Pulau Senua Begitu ceritanya fun friend Jangan karena harta Lalu membuatmu jadi sombong Karena harta bisa hilang sekejap Kita harus berbuat baik ya sama tetangga Karena mereka yang akan menolongmu Kepertama kali saat kita kesusahan Sampai ketemu besok lagi ya fun friend Dimana lagi kalau bukan di Funtang Have fun Daa